Halo pecinta, astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait bakteri bertahan di bawah permukaan Mars selama 280 juta tahun. Peneliti menyebut bahwa mikroorganisme kemungkinan dapat bertahan di bawah permukaan Mars jauh lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Dalam serangkaian percobaan baru, penelitian menemukan bahwa bakteri yang telah mengering atau membeku dapat tetap hidup di kondisi Mars hingga 280 juta tahun. Ini akan memungkinkan peluang para ilmuwan untuk menemukan bukti jika planet Mars pernah menampung kehidupan. Sebagian besar percobaan sebelumnya untuk menguji apakah mikroorganisme dapat bertahan dari radiasi intensif planet Mars menggunakan bakteri terhidrasi pada suhu kamar yang berumur paling lama diputirkan dapat bertahan hingga 1 juta tahun. Namun, dalam eksperimen terbaru untuk menunjukkan bagaimana bakteri bertahan di bawah permukaan Mars ini, Brian Hoffman dari Northwestern University bersama rakan-rakannya menggunakan cara yang berbeda. Mereka mengeringkan berbagai bakteri dari ragi serta membukukannya selama terpapar dengan radiasi di planet merah lalu mengukur kerusakannya. Setelah diperiksa, penelitian menemukan sampel hanya rusak sedikit oleh radiasi, sehingga mereka mempergerakan bakteri dapat bertahan di lingkungan permukaan Mars yang kering dan dingin hingga 280 juta tahun. Jika bakteri yang beku serta kering terkena air dalam kurun waktu tersebut, penelitian menyebut mikroorganisme itu akan kembali aktif dari kondisi dorman mereka. Temuan bakteri hidup di planet Mars ini pun membuka beberapa kemungkinan bahwa mikroorganisme bisa aktif dan bergenerasi seandainya ada air turun mengenai mereka, misalkan dari meteor. Kemungkinan untuk menemukan mikroorganisme dan kondisi yang hidup pun menurut peneliti menjadi meningkat tetapi tidak besar. Pasalnya, planet Mars diperkirakan mengiring sekitar 3 miliar tahun yang lalu, jadi bahkan bakteri apapun kemungkinan besar sudah mati sekarang. Umur panjang bakteri di sisi lain dapat memudahkan para ilmuwan untuk menemukan bukti kehidupan yang pernah hidup di Mars. Tetapi, saat para penelajar luar angkasa tiba di sana, hal itu bisa jadi justru membuat bakteri terkontaminasi dengan organisme yang dibawa dari bumi. Menurut Brian Hoffman dari Nesroth University mengatakan, jika kita mencemari area tempat kita mendarat, bagaimana kita tahu dan bisa membedakan mana bakteri dari Mars dengan kita bawa dari bumi? Ini bisa membuat kesulitan menentukan apakah memang benar-benar kehidupan di Mars atau tidak. Nah, teman-teman pencinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait penelitian menyebutkan bahwa mikroorganisme kemungkinan dapat bertahan di bawah permukaan Mars jauh lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya, sekitar 280 tahun. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!